A.R. E.F.C. resmi melepas seluruh pemain asingnya yang tampil pada kompetisi Liga 1 tahun 2022-2023. Usai melepas pilar-pilar musim lalu, Arema F.C. dirumorkan bakal merekrut pemain asing baru. Rumor tersebut berembus kencang seiring isyarat yang disampaikan manajer Arema, Wibi Dwi Andrias, yang akan merombak komposisi pemain asing. Seperti diketahui, pada kompetisi Liga 1 tahun 2022-2023, Arema F.C. diperkuat empat pemain asing. Empat nama tersebut adalah Adilson Maringa, Brasil, Sergio Silva Portugal, Renzi Yamaguchi, Jepang, dan Abel Camara Portugal. Performa masing-masing pemain asing yang dianggap kurang bagus jadi penyebab perombakan komposisi untuk musim depan. Arema F.C. dikatakan bakal memulai pembenahan dari sektor penyerang. Musim lalu, Arema F.C. menjadi tim yang paling minim produktivitas golnya di antara kontestan Liga 1. Kini manajemen telah memasuki tahap akhir dalam negosiasi dengan pemain asing meskipun sampai saat ini belum jelas identitas sang personel bersangkutan. Kemarin ada dua orang yang hampir dikatakan resmi. Satu resmi dan satu masih kami cek dulu kesehatannya, kata manajer Dwi Andrias. Saat ini ada dua pemain asing yang dikaitkan dengan tim berjulukan Singo Edan. Nama pertama adalah pemain asal Jepang yaitu Yukiya Sugita. Dia saat ini tampil bersama Fulet yang bertanding di Liga Kasta tertinggi Iran. Kontrak pemain asal Jepang tersebut bakal berakhir pada Juni tahun 2023. Pemain berusia 30 tahun tersebut memiliki harga pasaran sekitar 5,1 miliar rupiah menurut laman Transformer. Nama kedua tentu ada di sektor penyerang. Arema FC semakin sigap dalam mencari striker baru jelang dibukanya Bursa Transfer Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Striker yang dikaitkan dengan Singo Edan pun bermacam-macam. Sinan Bakis yang merupakan striker asal klub Turki, FC Andorra. Stiker tersebut akan berakhir kontraknya pada Juni tahun 2023. Peluang sangat besar buat Arema FC saat ini. Manajemen Arema FC bernegosiasi dengan striker tersebut saat ini. Jika benar Arema FC akan semakin tajam di lini depan. Widi Dwi Andreas memastikan perekrutan pemain Arema FC tidak akan sembarangan, baik pemain lokal maupun asing. Arema FC ingin benar-benar membangun kerangka tim yang solid untuk musim depan dengan mengusung gaya permainan khas malangan. Agar kami tidak salah seperti musim lalu. Kedepannya persaingan lebih ketat dan ada rencana 5 pemain asing, pungkasnya.